Halo semuanya kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming teman-teman kali kita main bus simulator ID lagi coi nah kali ini kita bakalan bahas tutorial mendapatkan banyak uang unlimited tit-tit di busit yang gampang dan tanpa narik serta ini juga halal bukan pakai mot-motan gitu coi nah seperti apa keseruannya kalian wajib subscribe dulu channel ini ya coi yang udah subscribe gua doain kalian masuk surga coi dan yang sayang sama ayah ibunya coba komen di bawah coi thank you semuanya coi coba ya kalian bantu tembusin 500.000 subscriber coi dikit lagi nih kita nih masa nggak bisa sebelum puasa gitu loh waduh nah ini tuh recommended banget coi cara ini makanya gue stok ke kalian karena gua dapet komenan banyak banget dari kalian semua yang bilang bang ini tuh bisa dapet uang banyak dan lain-lain segala macem wah makanya coi ini harus kita persiapkan coi untuk mendapatkan banyak uang supaya nanti kita itu bisa beli bus baru di busit gitu loh yang katanya bakalan update bus baru yaitu ini bus ini nah bus-bus kayak begini ini ini katanya kan bakalan di update gitu loh kayak kita harus tutorial cara mendapatkan banyak uangnya ini tuh yang baru ya tapi ini tuh pakai mod coi bukan bus barunya gitu loh nah oke 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 nah kita pertama-tama itu coba lihat ke settingan dulu lah ya settingan rata kanan kalau HP kalian kuat yang nanya bang HP lu HP HP apa sih kok kuat banget nah HP gua itu Poco X3 Pro 8x256 yang NFC coy jadi ya bisa dibilang nggak kentang-kentang amat jadi masih kuat menurut gua main busit rata kanan dan game-game lainnya gitu loh coy nah kita download map dulu ya kan supaya enak gua ada nostalgia banget sama map-map ini nah disini itu gua ngerekomendatin yang pertama itu untuk cara mendapatkan uangnya gimana nah yang pertama itu gua rekomendasiin ke kalian kalian ikutin ini coy eh bukan ini ini dia klik gambar piala nah ini tuh ngebugnya parah coy ini tuh lagi ada bug-bugnya itu nggak main-main coy gua dapet komenan katanya bang gua disuruh ngelayap lima kali untuk dapetin uang contohnya gitu ya kan contohnya gini nih main ini kan main dan selesai mode ngelayap lima kali yang paling atas nih dapet 25.000 nah katanya ada yang belum nyampe main lima kali tapi udah dia udah dapet uangnya gitu loh bayangin nih kan nambah-nambah nih ada level-levelnya nih gua masih ngelayap masih 0 per 5 ini masih level 1 gitu loh belum level-level berikutnya coy jadi memang bug ini tuh nggak tahu kenapa ya tapi menguntungkan bug kayak gini bagi para player tapi ya bagi maleo bisa jadi nggak rugiin tapi gua kurang tahu lah ya nah ini dia coy bug pertamanya cuy jadi ini tuh ada banyak misinya dan kalau udah selesai ada lagi jadi tenang aja nih kan tampil gaya dua nih nyala-nyala satu jadi angka satu itu kayak di awal terus nanti kalau kalian udah berhasil dia naik ke dua sampai tiga kalau nggak salah itu nah jadi begitu coy ini tuh cara yang bener-bener worth it banget karena banyak bug aja gitu kalian ikutin aja kayak gini ganti livery 15 kali nggak nyampe 15 kali nanti udah dapet uangnya katanya tapi sih kata subscriber gua katanya gitu coy nah selanjutnya yang berikutnya itu apa bang oke ini dia ya mode nyeper ini coy sumpah mode nyeper ini lagi viral banget cuy jadi banyak banget komen gue lihat kayak bang gue nyeper tanpa lihat iklan tapi tetap dapat uangnya terus yang nyepernya ngebug sampai dua kali terus dimatiin dibuka lagi dua kali gitu jadi kayak sehari itu bener-bener bisa berkali-kali dan itu sangat worth it banget untuk mode nyeper ini menurut gua makanya gua kok rekomendasiin rekomendasiin ke kalian untuk mode nyeper ini coy ini bener-bener katanya kemarin ada yang dapet 200 ribuan per hari kan itu lumayan banget tinggi banget coy yang ngalamin hal-hal yang sama juga yang ngalami dua bug ini coba bantu komen aja coy itu worth it banget coy bayangin kalau kalian wah bisa sampai 200 ribu per hari tanpa narik itu worth it banget menurut gua coy nah menurut kalian worth it enggak nih kalau menurut gua sih worth it ya kan selanjutnya itu ini tuh yang udah narik tapi ya ini kayak sampingan aja buat nambah-nambah gua rekomendasiin yang mode pariwisata coy tuh mode pariwisatanya baru-baru jadi nggak nggak bosenin nih musim singiran tuh baru kan kayak itu aja sih yang baru kemarin ada yang baru juga cuman ini udah nggak ada gitu jadi lumayan seru menurut gua coy untuk mode pariwisata serta uangnya itu dapetnya double karena memang kalian pulang pergi double terus bisa kalian kali dua-in lagi jadi double berdouble double nah itu yang ketiganya yang keempat itu ya mode narik ini tuh simpel sih cuman udah jarang orang mau narik karena kebayarannya enggak enggak terlalu worth it katanya aku kurang ngerti sih cuman ya menurut gua sih worth it worth it aja lah coy namanya juga ya gamenya begini ya nikmatin aja gitu loh syukur syukur masih ada mode narik kalau udah nggak ada mode narik nggak bisa nyari uang lu pada nah jadi kira-kira kita begitulah untuk rekomendasikan cara mendapatkan uangnya coy nah untuk kalian bisa beli bas baru itu meskipun itu mod ya nggak apa-apa lah gitu coy nah disini kita mau jalan pakai jetbus 5 dulu nih jetbus 5 nya keren banget nanti yang mau coba cek aja coy di deskripsi video nah sambil mainin yang museum singiran aja coy tuh 18.000 nanti bisa kalian kali dua lagi coy jadi kita udah ada di gameplaynya coy nah ini dia untuk mainnya seru banget nih Pak Widih Oke ini kita pakai jetbus 5 dan yang memotobi yang kita gunakan ini cek aja di deskripsi video eh keluarnya dari mana nih Oh sumpah ini terminal menyulitkan juga nih terminal di Solo nih ini kan terminal baru juga sih cuy jadi ya gua belum terlalu hafal ternyata baru keluar nggak bisa udah lurus tapi harus langsung belokan gitu coy masuk baik kok masuk oke ini dia untuk jalanannya nah mode pariwisata ini menurut gua cukup recommended buat kalian yang mau cari uang di busit tapi kalau nggak mau cari uang ya nggak usah kalau uangnya udah banyak nggak usah coy nggak usah dipaksa gitu loh menurut kalian gimana coy kalian mau nggak mainin mode narik ini untuk dapetin banyak uang gitu kalau gua sih ya mau banget coy ini tuh cukup menarik menurut gua bisa dapetin banyak uang di mode pariwisata tapi yang gua lebih recommended itu kalian pakai yang tadi itu gitu loh yang apa yang dua cara pertama itu dua cara pertama itu worth it banget coy masih banyak bugnya sebelum di update lagi sama maleo nanti gitu kalau udah di update lagi sama maleo ntar kita nggak bisa makainya kan rugi sendiri gitu jadi gua saranin ke kalian supaya nanti nggaknya selalu kalau bug itu udah dihapus jadi kalau udah bisa manfaatin bug itu dulu gua pribadi sih belum nyoba memang coy karena gua sekarang lagi sibuk kerja coy jadi nggak bisa full fokus main busit kayak dulu lagi gua sekarang sambil kerja setelah gua kemarin yang selesai kuliah itu gua langsung kerja coy jadi ya begitulah ada kesibukan jadi nggak sempet cari uang banyak di busit jadi cari uangnya di real life coy nih gitu lah kira-kira coy nah ini dia wih nih cara-cara yang sangat-sangat mantap dan aduh hai banget untuk kalian mendapatkan uang coy yang udah ngalamin hal yang sama coba dong bantu komentar coy upaya teman-teman kita yang lain bisa ngalamin yang sama juga kayak kalian gitu bisa dapet banyak uang juga di busit gitu coy menurut kalian gimana pak kalian bantu komen dong di bawah gitu nah yang udah worth it udah dapet uang berapa komen di bawah ya coy jadi kira-kira video kita begitu aja coy thank you banget buat kalian udah komen dan komenin begitu untuk next video kalian bantu komen kita mau buat konten apalagi coy thank you semuanya buat kalian nonton sampai selesai jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian coy sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati